Intro Anak bali di live event Idul Taha dan saat ini kita dalam editorial media Indonesia namun kami akan ajak anda untuk melihat bagaimana sholat id juga dilaksanakan di Masjid Nursia Daud Paloh, Jakarta Barat kita langsung bergabung dengan dekan Zeva nya Sarah yang melaporkan langsung dari sana Zeva bagaimana suasana pelaksanaan sholat id di sana? Iqbal saat ini yang tengah berlangsung yaitu kutbah yang dibawakan oleh Koti Pustad Dr. Yusuf Hidayat yang merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia ada pun kutbah yang diangkat dalam salat idul ada kali ini yaitu bertemakan keteladanan keluarga Nabi Ibrahim AS di era kekinian seperti yang kita tahu Iqbal bahwa hari raya idul ada ini adalah peringatan untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS ketika mengorbankan putra sulungnya Ismail kepada Allah SWT ini adalah bukti nyata manifestasi kepatuhan Nabi Ibrahim AS kepada Allah dan kemudian sebelum Ibrahim menyerahkan putra sulungnya Ismail kemudian Allah ini menggantikan Ismail dengan domba inilah tadi yang sempat dikatakan oleh Khotib bahwa nilai kepatuhan yang patut diteladani oleh para jemaah khususnya diterapkan, dimanifestasikan dalam kehidupan mereka masing-masing baik itu kehidupan di dunia maupun dalam perjalanan spiritual para jemaah sehingga ini pun dapat menjadi investasi di dunia akhirat tadi juga salat idul ada di Masjid Nursia Daud Paloh ini dimulai tepat pada pukul 7 dan diimami oleh Ustadz Ferdiansyah dari Divisi Dakwa Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Nursia Daud Paloh usai khutbah ini nantinya akan ada penyerahan secara simbolis hewan kurban dari perwakilan pimpinan media grup kepada pihak DKM Masjid Nursia Daud Paloh total hingga saat ini ada sebanyak 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang diterima oleh pihak Masjid NDP dimana 2 ekor sapi diantara ini berasal dari Metro TV dan 1 ekor sapi ini berasal dari Chairman Media Group Surya Paloh hewan kurban akan mulai disembeli rencananya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan daging kurban ini tidak hanya diberikan kepada Karen Media Group saja namun juga akan diberikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Nursia Daud Paloh total tadi sempat kami dapatkan informasinya ada sekitar 2.500 orang begitu yang akan mendapatkan daging yang sudah terdaftar oleh pihak masjid dan juga nantinya daging kurban ini akan disalurkan kepada Yayasan Binaan Masjid Nursia Daud Paloh untuk sementara Iqbal saya kembalikan ke Anda di studio Baik, terima kasih sejavanya Sarah melaporkan langsung dari Masjid Nursia Daud Paloh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang terima kasih seom menonton dan sampai 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 Terima kasih.